Runtah 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 Tepikah menghasilkan endok anu jadi bilatung. Tah eta bilatung anu satu luina dijadikan para ingon-ingon, kawas hayam, lauk jengsajabana. Nah terus juga kita dapat pupuk padat magot atau kompos. Nah terus ada pupuk cair, pupuk cair magot. Mungkin itu ada kurang lebih ada empat manfaat yang bisa kita manfaatkan dari pengolah sampah linda ini. Maka kita sekarang Alhamdulillah bisa mengubah. Makanya saya menggunakan istilah biokonversi. mengubah secara bio atau menggunakan tanda petik mesin biologi ciptaan Tuhan yang sudah ada jutaan tahun mungkin yang dinamakan lalat itu. Hermitia ilusen atau black soldier fly. Nah sampah organik sekarang bisa kita buat menjadi sumber protein hewani untuk pakan ayam, pakan ikan, pakan bebek, pakan burung. Ya plus kita dapatkan pupuk hayati, pupuk organik, cair atau padat. Tetapi yang paling penting dari semuanya itu adalah masalah persampahan bisa kita selesaikan. Praktisi riset BSF Agus Pak Pahan Ngeceskin, lianti jadi para ingon-ingon, hasil daur ulang runtah nateh bakal jadi kompos padat turta cair, anu bisa langsung digunakan kerengah gemuk pepelakan. Masih cek Agus Pak Pahan neta program daur ulang runtah T mengurupa salah sehiji bong bolongan anu merenah kerengungkulan pasualan runtah. Diki Guntara, Bandung TV